Intro Selamat sayang Sobat Kunci Kuliner Nah, kali ini saya berada di The Park Kita lama udah gak ngemal nih Karena dampak pandemi COVID-19 Yang sangat luar biasa Nah, kali ini kita sudah bisa jalan-jalan ngemal Tapi tetap harus kita pakai prokes ya Pakai masker, nanti kita masuk Di scan suhu tubuhnya Sama kita pakai hand sanitizer Nah, yuk kita jalan-jalan kita masuk ke Mall The Park Nah, oke Sobat Kunci Kuliner Karena kita lama gak ngemal ya Sekarang kita ngemal Tapi tetap harus prokes ya Nanti kita akan scan QR Untuk peduli lindungi Untuk kita check in Kita pakai masker Pakai hand sanitizer Sama cek suhu tubuh Yuk kita ngemal Selamat siang Oh iya, baik pak Nah, ini teman-teman Kita harus scan QR dulu ya Nah, oke Ini saya check in dulu Oke, yuk kita masuk Nah Sekarang udah selesai Iya Tinggal cek dulu Oke, siapa Nah Hand sanitizer-nya disini Mana ini? Gak keluar Oh, keluar Iya Oke, gitu Sobat Kunci Kuliner Kita masuk Kebetulan saya hari ini ditemani oleh Manajemen dari The Park Yaitu Mbak Toki Yuk, kita masuk yuk Halo Mbak Toki Hai Gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat Puji Tuhan Nah, ini karena kita lama gak ngemal nih ya Ngemal, ngemal, ngemal ya Jadi kangen ngemal nih Mbak Siap Kalau gitu kita langsung Masuk aja jalan-jalan di mall Oke, siap Kita langsung masuk Yuk, ikuti yuk Oke, Mbak Toki Iya Dampak dari pandemi Gimana nih Mbak Untuk Mall The Park ini Mbak? Untuk mall ya Awal-awalnya memang Berimbas ya Jadi awalnya mungkin traffic Agak turun Seperti itu Tapi Sekarang sudah mulai Naik lagi karena Apa ya namanya Sekarang kan COVID Sudah turun ya Sudah mulai menurun Sudah mulai menurun Jadi Secara traffic sudah mulai bagus Dan kita juga kan Menerapkan protokol kesehatan yang Sangat ketat Yang pertama Ya harus pakai Laskan peduli lindungi Terus yang kedua Ya apa Pakai suhu Cek suhu tubuh Kemudian Di area-area vital juga Kita setiap 3 jam sekali Kita bersihkan pakai Ini apa namanya Desinfektan Jadi seperti Yang area-area vital Yang sering disentuh oleh Tangan customer Itu kita bersihkan Set 3 jam sekali Oke Nah jadi Teman-teman Sobat kunci kulineran Kalau mau nge-mall Di The Park Sudah pasti Aman Nah Ayo teman-teman Kita nge-mall Ke The Park Solo Nah ini kira-kira mbak Kita mau Kulineran apa ini mbak Nah Di The Park Solo ini Di lantai 2 Kita ada food park Dan pilihan makanannya Itu banyak banget Oke Dari ada Kusumasari Ada iga pakwit Kemudian ada Nasi goreng 88 Pokoknya banyak banget Snack-snack juga ada Oh mantap Berarti lengkap ya mbak Lengkap Yuk kita langsung makan Kita langsung naik ya Ke atas ya Oke deh Oke yuk Tetap ikut perjalanan kita Bersama Toki Saya dengan mbak Toki Kita akan kulineran di The Park Yuk Oke mbak Kita langsung menuju ke Lantai 2 Di food park Itu lantai 2 Lantai 3 Lantai 2 Lantai 2 ya Karena yang paling bawah itu Lower ground Ground floor Lantai 1 Lantai 2 Oke Begitu Berarti ini jadi satu Dengan XX1 ya mbak ya Sebelahan dengan XX1 Sebelahan ya Oke Jadi kalau mau nonton Makanya di food park Kalau mau ke food park Nontonnya kayak seksual Oke Oke Kita mau kulineran Di mana nih mbak Yang rekomendasinya Dari mbak Yulia nih Kita pertama ke Iga Pakwit dulu kali ya Iga Pakwit Oh itu yang di Boyolali ya mbak ya Betul Kita boyong ke Depakno Solo Kita boyong nih Jadi teman-teman Dan sobat kunci kuliner ya Gak usah jauh-jauh ke Boyolali Gak usah jauh-jauh ke Boyolali Cukup di Depakno Sudah ada Iga Pakwit Yes Oke Sama satu lagi apa Satu lagi Kusumasari Kusumasari Nah Kusumasari kan juga legend juga kan Kita juga undang Kusumasari Ke Depakno Solo Jadi Kalau yang pengen makan makanan yang Solo banget lah Depakno Solo dong Depak juga ya Oke Kita ke tenanya Kusumasari ya Oke siap mbak Terus kita pesen apa lagi Mbak Yulia Kita pesen Iga Pakwit Iga Pakwit Iya Oke Kita ke Iga Pakwit Iga Pakwit Sebelah sana Lumayan rame juga ya Lumayan rame Memang Tapi tetap harus Prokes karena Tetap harus menjaga jarak Tidak boleh berkerumun Seperti itu Dan kita Kita harus menjaga jarak Oke Nah kita mau menuju ke tenanya Iga Pakwit Nah Di sebelah sini ya Iya Oke Nah ini dia Babat Gongso Iga Bakar Pakwit Boyolali Ini Wah Kesukaan aku banget sih Hampir siap dari makan Jadi Iga Pakwit ini Kesukaannya Mbak Toki Iya kalau kesini Toki approve Karena enak enak banget Oh iya Oke Nanti kita cek sama-sama ya Saya sama Mbak Toki Mau mereview Iga Pakwit Sama Kusumasari Oke Mas yang best seller apa mas Di sini Ini Iga Bakar sama Iga Gongso Oh Iga Bakar sama Iga Gongso Boleh deh aku pesen itu Nah yang biasa aku makan tuh Yang Iga Gongso nya Wiss Mantap Pasti sedap banget ya Masih sedap banget Oke Makasih sama satu ya mas Itu makasih ya mas ya Oke Teman dan Sobat Kunci Kuliner Saksikan Tetap Ikuti perjalanan saya Dengan Mbak Toki Untuk mereview Kuliner yang ada di The Park Mall Oke Yuk Oke Sobat Kunci Kuliner Ini pesenan kita Sudah hadir semua Ya Mbak Toki ya Wah ini pesenan kita Lumayan cukup banyak Lumayan cukup banyak Dan harus habis ya Dan harus habis Waduh Iya dong Oke Kita tadi pesen apa aja sih Mbak Kita tadi pesen ini Selat segar Selat segar Ini dari mana nih Bestnya Kusumasari Kusumasari The bestnya Kusumasari Oke Terus ada snacknya juga Ini chicken Kok chicken Ini cheese boom Kusumasari Nah ini menu barunya Kusumasari Oke siap Terus biasanya Apa namanya Ada promo gak nih Mbak Nah ada banget The Park Mall Solo Pasti ada promo Nah yang di depan kita ini Minuman itu By to get one Sampai akhir Oktober Ini dari Momil Dari mana Dari mana Momil Waduh Kita nyusi-nyusi Nyusi dulu Oke dari Momil Selanjutnya kita pesen apa lagi nih Mbak Ada Iga Gongso Dari Iga Pakwit Iga Pakwit Nih harganya 56 ribuan 56 ribu Gapak segede ini loh Gede banget nih Dapet 3 biji nih ya Mbak Yes Sama satu lagi nih Kita dari pesan apa Mbak Nah ini adalah Iga Gongso Iga Gongso nya Pakwit Wah ini juga rekomendasi nih ya Mbak Super Endul Super Endul Ini kesukaannya Mbak Toki nih Sukaan Oke Semua kesukaanku sih Oh gitu ya Tidak ada yang kutolak Oke Oke Terus Kita dari Kita dapet sup juga Mbak Kalau gak seolah ya Iya jadi setiap pembelian yang di Iga Pakwit Pakwit Dapet sup Ini supnya nih Ini segar banget loh Nah dan ini free ya Mbak Kalau dia Yes Oke Untuk mau milknya sendiri kita ada 3 varian Ini tuh ada coko wafer Terus kalau yang ini milk cookies Kalau yang itu vanila regal Vanila regal Ada roti regalnya juga Yes Betul Mantap Kita udah lapar juga kan Boleh Karena belum makan Belum sarapan dari pagi Bener banget Oke Tapi Seperti biasanya Sebelum Kita review Kita berdoa sebentar Ya Mbak Yulia Oke Oke Kita berdoa sebentar ya Amin 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 Oke Teman dan sobat kunci kuliner Saatnya kita Sikat Kita review Review semuanya Oke Ayo Mbak Yulia Kita mau review yang apa dulu Silahkan Mungkin apa Snacknya dulu kali Snacknya dulu oke Saat satu Siap Oke Kita langsung ambil ya Oke Kita tadi sudah cuci tangan ya Mbak Ya Kita pakai hand sunny tester juga Oke Kita mau langsung review Untuk cheese boomnya Oke Untuk suapan pertama Sob Cobain Sob Cobain Sob Ayo Aku habisnya makan Cuma segini Langsung aku masukin Langsung lep gitu ya Jadi emang Cheese-nya boom banget Di dalam Iya Jadi Kejunya ini Kerasa banget ya Mbak Kejunya kerasa banget Ini pakai kalau nggak salah Keju moza Iya keju moza Ada tekstur empuknya apa ya Betul Jadi Cheese boomnya ini Yang rasa lebih mendominasi Itu kejunya Gurihnya dapat banget Gurihnya dapat banget Dan ini Di luarnya crispy juga Di luarnya crispy Ini mantep nih Mantep ya enak Iya Cheese boomnya Mantep Teman-teman Sobat kunci klinar Ini wajib mampir nih Khususumasari Harian cuma 20 ribu aja 20 ribu harganya ya Wish mantap Mbak Yulia mau ngambil sebelah sana Saya sebelah sini Oh gitu ya oke Saya ambil apanya ya Apanya Yang penting kalian ambil hatinya Oh iya Saya sendok hatinya Saya sendok hatinya Mungkin ambil Kelora kali ya Boleh Mohon maaf Kalau makannya agak Terus Khususnya Koanto mau ambil apa Saya Mungkin nyicip kuahnya dulu ya Kali Saya Aku juga inget Tapi gak apa-apa sih Mbak Yulia mau nyicip langsung Juga apa-apa Saya nyoba untuk Kuahnya dulu Oke Untuk kuahnya ya Kita langsung Seruput Wah Enak Kuahnya ini Seger banget Terus ada asam Asamnya ini dari Asam Jawa Asam Jawa Benar Jadi Asamnya itu dari Asam Jawanya itu Dan ada manisnya juga Kayaknya ya Ada manisnya juga Ini seger banget Kalau untuk kuahnya ini Seger banget Ini juga salat segar ya kan Iya bener banget Itu aku ambil yang ini Oke Diambil langsung Mbak Yulia Oke Sip Sekan Kuah dan telurnya Gimana? Kalau aku cuma tadi Sudah gak bisa diraguin lagi sih Sudah gak diraguin ya Saya mah udah legend banget Nah Saya nyoba Tadi Mbak Yulia coba Telur ya Saya nyoba Dagingnya Kita langsung Cobain Enak Sob Mantap Jadi Tekstur dagingnya Empuk banget Empuk Ini dagingnya Sebelumnya juga Dibacem dulu Mbak Rasanya Betul-betul Dimarinasi Betul Seperti dimarinasi Bumbunya Ngeresap Kecapnya Kerasap Mantep 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 Ini untuk Slat segernya Kusumasari Ini Setimewa banget Super enak Mantep Kita langsung lanjut Mbak Yulia Ke tiganya Taruh sini dulu ya Taruh sini dulu ya Oke Mari silahkan Mbak Kita Nyomat-nyomat Ria Siap Kita ngambil bareng aja kali ya Oke Atau gimana Oke kita ngambil bareng aja Oke Teman-teman Sobat kunci kuliner Ini iganya Gede banget Tebel Tebel banget Ini bukan Abal-abel Ini ya No abel-abel Iganya ini Bener-bener Super tebel Ayo kita langsung Cobain Mbak Siap Suapan pertama Untuk Iga Pawit Cobain Wah Empuk banget ya Langsung Propol Propol Iya bener Langsung Habis Dan bumbunya tuh Meresap sampe dalem Enak dong Ini Saya baru ngigit Lepas semuanya Agak Besar Iya Ini saking matengnya Sampai dalem Bumbunya juga meresap Ya Jadi Saya baru ngigit Langsung Lepas nih Yang Agak tebel ya Ini mantep banget Tiga Pawit Mantep memang Teman-teman Sobat kunci kuliner Gak usah jauh-jauh Ya Mbak ya Gak usah jauh-jauh Langsung ke The Park Mausolo Betul Oke Saya taruh sini lagi Kita lanjut Mau review apa Mbak Bestnya The bestnya Ini adalah Iga Gongso nya Pawit Nah Ini adalah The bestnya Dari Iga Bakar Pawit Ini juga Kesenenganya Mbak Toki Karena enak Ini tuh Bumbunya meresap Pedas Wow Wow Cobain deh pokoknya Oke siap Kita pake sendok ini lagi ya Mbak ya Silahkan Ladies first Oh ladies first Yes Oke Oke Cobain ya Cobain ya Enak banget Bumbunya empuk Bumbunya meresap Terus ada pedasnya Ada manisnya Wah Sepertinya memang menggoda ini Mbak Saya coba ini Saya kalau gak pake cabai Saya kalau gak pake cabai gini Wah Kasih cabai yang banyak Sepertinya ada yang kurang Waduh ada yang cabai Oke Saya taruh pinggir sini Mbak Oke Ini ya sob ya Ini Iga Gongso nya Pawit Saya kalau Tidak pake cabai Ini Bagai Sayur tanpa garam Betul sekali Bagai sayur tanpa garam Oke kita langsung cobain ya sob ya Cobain sob Gimana Enak ya Mantap banget Mantap Jadi Gongso nya ini Dia semukinnya dapet Terus manisnya dapet Dari bumbu kecapnya Ini istimewa banget Potongan cabainya juga banyak ya Bagi pecinta pedas ini wajib banget cobain Ini karena enak banget Mbak Yulia Enak banget Betul Betul Jadi Mbak Yulia bener Pinter milih ini Pinter milih ini Karena memang ini Enak banget ini Enak banget Gagongso nya ini Mantap banget Mau milk Kita nyusu dulu Kita nyusu dulu Oke kita nyusu dulu Ini dari Mau milk Mau milk Ini cookies Milk cookies Ini milk cookies Ini chocolate wafer Ini chocolate wafer Oke kita kocok-kocok dulu Mbak Sebentar Mbak Biar mencampur menjadi satu ya Ini kan kocok-kocok Oke kita langsung Cheers dulu Mbak Cheers dulu ya Yes Kita minum ya sob ya Ini dari Momil Momil Wow Enakan Susunya coy Terasa banget coy Susu asli Nyus banget Susu asli Nyus banget Enak banget Ini enak banget Betul Mbak Yulia Dan Kukisnya ini terasa banget Iya Kukisnya terasa banget Jadi walaupun susu Jadi susu gak hanya susu aja Ada campurannya Jadi ada campuran Kukisnya Kalau ini Campurannya coklat Sama wafer Jadi Mantep banget Jadi Susunya dapat Manisnya dapat Toppingnya juga Toppingnya dari Kukisnya sama wafernya Kerasa ya Mbak Mantep Mantep Satu lagi Mbak Yulia Silahkan Siapa ini Saya Yes Waduh Ini adalah Vanilla Regal Dari Momil Dari Momil juga ya Ini Vanilla Regal Wah Saya kocok sebentar Oke Kita langsung Cobain sob Mantep banget Mantep ya Ini Susunya Tetap susunya Yang nomor satu nih Ini susunya terasa banget Roti Dari Kuk Roti Regalnya Ini kerasa Di mulut kita minum itu Kayak kita makan Roti Regal itu Iya Tapi dimasukin Kair kan jadi agak Betul Jadi agak basah gitu Jadi Tapi tidak Tidak menghilangkan Rasa roti Regalnya Yes Gitu Ini enak banget ini Enak banget Ini teman-teman dan Sobat Kunci Kuliner Wajib banget Cobain kalau pas Di Depak Mall Solo Nah Oke Itu ya Mbak Yulia ya Kita mau lanjut makan Oke gitu teman-teman Dan Sobat Kunci Kuliner Kita mau lanjut makan dulu Ya oke Mbak Toki Mungkin ada yang mau disampaikan Untuk teman-teman Dan Sobat Kunci Kuliner Oke Teman-teman dan Sobat Kunci Kuliner Jangan lupa Langsung aja Main ke The Park Mall Solo Di Solo baru Karena Di The Park Mall Solo Banyak sekali Pilihan-pilihan Tenan menarik Untuk Kalian semua tentunya Sedap Tentunya ada promo juga ya Mbak Yulia Promonya banyak banget Coba aja cek di IG-nya The Park Mall Solo Wis mantap Untuk teman-teman Dan Sobat Kunci Kuliner Yang baru bergabung ke channel saya Ayo bantu saya untuk subscribe Like share video ini Banyak-banyaknya Jika video saya ini Bermanfaat Untuk menambah Referensi tempat-tempat makanan Yang pastinya enak-enak Dan nanti Google Maps nya Akan saya tampilkan Di sebelah sini Ya Nah disini Jadi teman-teman Dan Sobat Kunci Kuliner Bisa langsung klik Bisa nanti datang langsung ke The Park Ya Dan jangan lupa juga Follow Instagram nya The Park Solo Underscore official Sama Dan jangan lupa Follow IG-nya Food Park At Food Park Underscore The Park Solo Oke Sama satu lagi Instagram nya Mbak Toki Apa mbak? At Toki.good Jangan lupa Follow Teman-teman Kalau kepo Mau kenalan sama Mbak Toki Langsung DM Langsung DM Nanti disambut ya Mbak ya Disambut dengan bahagia Oke Oke Itu teman-teman Dan Sobat Kunci Kuliner Jika ada teman-teman Yang bisa saya review Tambahkan di kolom komentar Jangan lupa Subscribe Kunci Kuliner Karena Kunci Kuliner Kuncinya Bacinta Kuliner Dadah